Jadi ini bubble-bubble lah, bubble bohongan yang sangat beresiko menularkan covid atau menjadi kluster covid di festival bulu tangkis tersebut. Sahabat GC, dikutip dari Indosport.com, pengamat olahraga Anton Sanjoyo, menyebut sistem bubble yang dilakukan festival bulu tangkis Indonesia atau IBF tidak standar, PBSI pun buka suara. Dalam cara langsung di Metro TV, pada Jumat 11 Februari 2022 lalu, Anton Sanjoyo menyebut jika PBSI melakukan sistem bubble-bubblean atau bubble bohongan selama kegiatan. Hal ini adalah buntut dari maraknya kasus penyebaran virus corona atau covid-19 di Bali yang menimpa sejumlah klub Liga 1 hingga timnas Indonesia bakal ke piala AFF U23. Menurut Anton Sanjoyo, walau menerapkan sistem bubble, penyelenggara PBSI membolehkan wartawan masuk lapangan padahal mereka menginap di hotel lain. Jadi, ini bubble-bubblean, bubble bohongan, sangat beresiko mendularkan covid-19 atau menjadi kluster baru di festival bulu tangkis tersebut, ucap Anton. Tak pelak, Humas PP PBSI, Derry Destanto, langsung bereaksi dan memprotes ucapan Anton Sanjoyo melalui akun Twitter pribadinya. Saya sebagai bagian dari IBF jelas tersinggung dengan adanya kalimat bubble-bubblean atau bubble bohongan, kata Derry Destanto pada minggu 13 Februari. Derry menjelaskan bahwa sistem bubble yang dilakukan IBF adalah bubble yang sudah disetujui BWF sebagai federasi bulu tangkis dunia dan berkoordinasi dengan BNPB serta Kementerian Kesehatan. Hanya saja karena keterbatasan jumlah kamar, PBSI akhirnya meminta wartawan untuk menginap di hotel lain, tapi tetap menerapkan sistem bubble yang tertutup. Benar, wartawan ditempatkan di hotel lain, tapi hotel tersebut juga menyiapkan wing khusus dan dijaga oleh sekuriti selama 24 jam, khusus untuk kami. Ungkap Derry lagi, dan merupakan extension bubble IBF, jadi istilahnya bubble to bubble. Jaraknya pun dekat, silakan cek Westin ke Ibis Benoa. Lanjut Humas PBSI tersebut. Sebagai penutup, Derry Destanto mengaku jika ia tersinggung dengan ucapan Anton Sanjoyo yang membandingkan gelaran IBF dengan Liga 1 sebagai kluster COVID-19. Saya sebagai bagian dari IBF, saya jelas tersinggung dengan adanya kalimat bubble-bubbelan atau bubble bohongan. Cetusnya, tak pas rasanya menghubung-hubungkan IBF dengan Liga 1, karena sekali lagi, Indonesia Badminton Festival itu nol case dan tidak menyebabkan kluster. Pungkas Derry Destanto melalui akun Twitter pribadinya.